9 Star Hegemon Body Arts Season 468, Kesengsaraan Mengerikan Tubuh naga besar itu akhirnya muncul di depan semua orang. Perasaan menindas yang datang dari tubuhnya yang besar membuat jiwa orang bergetar. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas kepala naga. Dia adalah ahli ras soverein dari sarang 10.000 naga. Begitu dia muncul, semua ahli dalam kesengsaraan surgawi merasakan rambut mereka berdiri tegak. Aura kematian yang kuat menyebabkan hati mereka bergetar. Berdiri di atas kepala naga, ahli ras soverein itu seperti dewa yang memandang rendah semua kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini hanya bisa merangkak di kakinya. Dia tidak bisa dicemarkan atau dilawan. Suara mendesing. Pakar ras soverein tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kesengsaraan surgawi bergetar. Jutaan mil petir mulai mendidih, dan tombak petir muncul di tangannya. Apa? Dia mengompres kesengsaraan surgawi menjadi senjata. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para ahli yang hadir, terlepas dari teman atau musuh, semuanya ketakutan. Seketika ahli kaisar klan menekan kesengsaraan surgawi, sebuah kawah raksasa muncul di kesengsaraan surgawi. Kawah itu lebarnya miliaran mil, tetapi tidak menembus kesengsaraan surgawi. Dengan kata lain, kesengsaraan surgawi jauh lebih tebal dari miliaran mil. Pada saat ini, bahkan para prajurit Dragonblood merasa gugup. Mereka pernah mengalahkan ahli ras soverein, tapi alasan mereka bisa melakukannya murni karena keberuntungan. Saat itu, tubuh asli ahli kaisar klan dibunuh oleh naga raksasa dalam fenomena tidak biasa. Sementara itu, di sekitarnya, situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itu karena saat ini, dia sudah menyatu dengan fenomena tak beraturan itu. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, ada tekanan yang menghancurkan dunia. Berdengung Pakar soverein mengarahkan tombaknya, dan seekor naga petir melesat ke arah Longchen dan Luo Changsheng. Itu membuka mulutnya yang besar, ingin melahap langit dan bumi. Ledakan Ketika naga itu melahap Longchen dan Luo Changsheng, kepalanya meledak, dan keduanya terbang mundur dengan menyedihkan. Longchen batuk darah, tubuhnya berantakan berdarah. Adapun Luo Changsheng, dia memegang pedangnya. Tangan emas di atas kepalanya melindunginya. Namun, meski dengan perlindungan tangan emas, dia masih terguncang sampai batuk darah. Harus diketahui bahwa tangan emasnya adalah senjata terkuatnya. Ini adalah senjata sucinya yang paling kuat, tetapi hari ini, sebagian besar dari efek pertahanannya benar-benar menghilang. Dia terguncang oleh serangan ahli klan Kaisar sampai organ dalamnya bergeser, hampir batuk darah. Bos, mengapa kamu tidak melawan? Melihat Longchen terluka sekali lagi, semua prajurit Dragon Blood khawatir. Jangan takut, bos pasti punya alasan untuk tidak melawan. Yue Zifeng menghibur semua orang. Saat ini, mata Yue Zifeng bersinar. Dia sepertinya melihat sesuatu dalam tatapan dingin Longchen. Gemuruh. Tombak di tangan ahli kerajaan menebas, melengkung di udara dalam lengkungan yang aneh. Pada saat itu, langit dan bumi terkoyak saat sepuluh ribu daos runtuh. Setelah itu, banyak naga petir raksasa muncul entah dari mana. Satu, dua, tiga. Dalam sekejap mata, puluhan ribu naga petir muncul. Ketika para ahli dalam kesengsaraan surgawi melihat naga-naga ini, ketakutan muncul di wajah mereka. Aura naga ini sama dengan yang menyerang Longchen dan Luo Changsheng. Dengan kata lain, kekuatan mereka sama. Hanya satu serangan naga petir telah menyebabkan Longchen dan Luo Changsheng sangat menderita. Jika naga ini menyerang bersama, Longchen dan Luo Changsheng mungkin akan dimusnahkan dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah naga raksasa ini masih muncul tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Para ahli dalam kesengsaraan surgawi, bahkan jika mereka adalah monster yang telah melihat dunia, sekarang gemetar ketakutan. Mereka belum pernah mengalami kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Bagaimana kesengsaraan surgawi ini di sini untuk membantu mereka maju? Jelas di sini untuk menghancurkan mereka. Mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang mengamuk seperti itu. Untungnya, ahli kaisar klan tiba-tiba berhenti bergerak, diam-diam berdiri di udara. Saat ini, dia sepertinya telah memasuki keadaan yang aneh, tidak lagi bergerak. Serahkan Longchen padaku, kalian semua bekerja sama untuk membunuh orang itu. Kalau tidak, jika dia terus memanggil lebih banyak naga, kita semua akan mati. Raung Luo Changsheng Saat ini, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Suaranya mengandung jejak kekhawatiran. Jelas, dia merasakan ada sesuatu yang salah. RUMBLE Luo Changsheng mengangkat pedangnya dengan kedua tangan. Sembilan cincin di pedangnya bergemuruh seperti guntur. Pedangnya merobek langit dan bumi saat menebas Longchen. Pada saat ini, Luo Changsheng akhirnya tampak khawatir. Langit dan bumi berguncang, dan niat membunuh yang menggigit menyelimuti Longchen. Oh! Ketika pedang itu berada di depan wajah Longchen, sepasang tangan berdarah secara akurat menangkapnya. Pedang itu kurang dari tiga inci dari kepala Longchen. Namun, jarak ini seperti jurang surgawi yang membuat pedang tidak mungkin mendekati Longchen sedikitpun. Bahkan saat ini, kamu masih ingin bermain trik. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Longchen mencibir pada Luo Changsheng. Ledakan Tepat pada saat ini, pedang Luo Changsheng tiba-tiba mulai bersinar. Itu ditekan, dan tiga inci langsung menjadi dua inci. Retakan Gemuruh datang dari bawah kaki Longchen. Kekosongan itu seperti es yang dihancurkan. Retakan memenuhi langit. Jelas, Longchen berada di bawah tekanan besar. Lengannya gemetar. Sepertinya dia telah mencapai batasnya. Bodoh! Orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati adalah kamu. Jika bukan karena aku tidak ingin mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengatakan omong kosong di sini? Wajah Luo Changsheng kurang dari tiga inci dari wajah Longchen. Dia mencibir dengan suara yang hanya bisa mereka dengar. Apakah ras surgawi yang agung adalah seekor katak di dasar sumur seperti yang bisa Anda provokasi? Agung, seseorang yang bahkan tidak berani mengakui perbuatannya berani menyebut dirinya hebat. Itu lelucon terbesar di dunia, kata Longchen dengan jijik. PHEW Saat Longchen berbicara, Luo Changsheng tiba-tiba menendang perut Longchen tanpa peringatan. Langkah ini sangat menyeramkan dan tiba-tiba sangat sulit untuk dicegah. Adapun Longchen, dia sepertinya sudah lama mengantisipasi langkah ini. Pada saat kaki Longchen hendak mendarat, pedang di tangannya tiba-tiba berputar, dan tubuhnya melesat ke samping, menghindari kaki Longchen. Pada saat yang sama, sebuah tangan memotong udara dengan lengkungan yang indah dan dalam. POU Tangan Longchen dengan kuat menamparkan wajah Luo Changsheng. Bahkan di tengah kesengsaraan surgawi, suara jernih itu terdengar di seluruh medan perang. Apa? Rahang semua orang jatuh. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Monster nomor satu ras celestial benar-benar telah ditampar wajahnya. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya ahli di antara para ahli, elit di antara elit. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk datang ke sini untuk melindungi monster mereka. Tapi dalam pertarungan level ini, sebenarnya ada seseorang yang akan menggunakan teknik level rendah seperti tamparan untuk menghadapi monster puncak. Lebih jauh lagi, itu bahkan berhasil. Mereka bahkan tidak pernah memimpikannya situasi seperti itu. Mati. Ketika Luo Changsheng ditampar wajahnya, dia tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia langsung diliputi oleh amarah. Garis-garis emas muncul di matanya. Bab 4672. Bosmu pasti sudah mati. Tuan muda kita telah mengaktifkan tanda langitnya. Dia tak tertandingi. Bosmu akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, para ahli Celestial Rache akhirnya dipaksa untuk bergabung. Mereka tidak bisa hanya menonton dari pinggir lagi, dan mereka bergabung untuk menyerang Dragon Blood Legion. Ketika mereka melihat tanda ilahi di mata Luo Changsheng, niat pertempuran para ahli Ras Surgawi melonjak, dan mereka meraung dengan marah. Dragon Blood Legion, lihat saja. Sekarang bosmu sudah mati, giliranmu selanjutnya. PFFT. Seorang pakar Ras Surgawi mengibarkan bendera di tengah kerumunan dan berteriak dengan angkuh. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang emas tiba-tiba ditembakkan dari tanah. Itu menembus tubuh bagian bawahnya dan keluar dari atas kepalanya, membawa serta hujan darah. Ras Surgawi yang terkutuk, aku tidak tahan lagi. Aku akan memulai pembantaian. Tangan Bai Sisi masih di tengah membentuk segel. Pada saat ini, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan niat membunuh. Ria itu dari sebelumnya dibunuh olehnya. Menurut pengaturan Guoran, ahli inti seperti Yu King Suan, Bai Sisi, Bai Xiaole, Yue Zifeng, Xia Chen, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya tidak diizinkan untuk bertarung. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa mengatur tempo. Mereka tidak akan bisa habis-habisan. Pertempuran diserahkan kepada para prajurit Dragon Blood. Mereka akan menghemat energi mereka dan menunggu. Namun, temperamen Bai Sisi tidak kecil sejak awal. Melihat Long Chen menjalani kesengsaraannya, dia sudah terbakar dengan ketidaksabaran. Adapun para ahli Ras Surgawi, mereka terus-menerus memfitnah Legiun Dragon Blood. Melihat mereka melompat-lompat di depannya, Bai Sisi tidak bisa menahan diri. Energi logam tajam, teratai emas mekar dari bumi. Bai Sisi berteriak saat segel tangannya berubah. Sepuluh jari seputih saljunya seperti bunga teratai yang mekar. Begitu segel berubah, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan seolah-olah dia adalah Dewi Emas. Ci, ci, ci. Di tanah, bintik-bintik cahaya kemasan bersinar. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari bumi, tanpa ampun menusuk semua musuh. Tentu saja, target utamanya tetaplah para ahli Celestial Rache. PFFT, PFFT, PFFT. Serangan mendadak itu membuat banyak ahli lengah. Setelah Bai Sisi maju ke alam hirarki, kendalinya atas kekuatan emas telah mencapai tingkat di mana dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Dia mampu melepaskan serangan yang mengerikan dalam sekejap. Ketika pedang emas membubung ke langit, darah dan daging memenuhi langit saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Hati Bai Sisi sakit untuk Longchen, tapi dia juga membenci ketidakberdayaan ras surgawi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan pedang emasnya terus terbang keluar dari tanah, memaksa musuhnya untuk mundur. Sisi, jangan marah. Kamu harus tahu tujuan kami. Melihat Bai Sisi menggertakan giginya, Yu King Suan buru-buru mengingatkannya. Legion Dragon Blood datang untuk melindungi Longchen jika terjadi sesuatu di masa depan. Melindungi Longchen adalah hal yang paling penting. Kakak perempuan, jangan khawatir, adik perempuan mengerti. Namun, jika saya tidak membunuh beberapa orang idiot, saya khawatir saya akan mati karena marah dan mempengaruhi pertempuran nanti. Bai Sisi mengertakan gigi. Maknanya jelas, dia juga tahu parahnya situasi. Dia tidak akan habis-habisan, tetapi jika dia tidak membunuh beberapa orang, dia akan merasa tidak nyaman. Yu King Suan menghela nafas tak berdaya. Di sampingnya, Bai Siaoli juga mengangkat bahu. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kakak perempuannya. Untungnya, Yu King Suan yang memperingatkannya. Jika itu dia, dia mungkin telah dipukuli. Namun, Bai Sisi tahu parahnya situasinya. Semua orang hanya bisa membiarkannya. Dengan dia bergabung dengan mereka, tekanan pada Dragon Blood Warriors akan sangat berkurang. Ini akan memudahkan mereka untuk menemukan kerja tim yang telah hilang dalam pertempuran, dan mendapatkan kembali perasaan yang mereka miliki di masa lalu. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan yang menggetarkan surga terdengar. Pedang merobek langit, menabrak kepalan tangan yang ditutupi Sisi berwarna darah. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Sisi di kepalan tangan Long Chen telah meledak, dan tulangnya terlihat. Tapi dia berhasil memblokir pedang ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, naga petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen dan Luo Changsheng. Di kejauhan, ahli lain dari kesengsaraan surgawi juga bertarung melawan naga petir ini. Naga petir ini merobek kehampaan dengan cakar dan ekornya. Mereka dipenuhi dengan energi mengamuk seolah ingin menghancurkan dunia ini. Enyahlah. Luo Changsheng meraung dan mengayunkan pedangnya secara horizontal ketika dia melihat naga petir menyerangnya. Ledakan. Beberapa naga petir dipotong dipinggang oleh Luo Changsheng, berubah menjadi rune petir yang memenuhi langit. Apa? Du Yang dan yang lainnya melompat kaget. Satu naga petir mampu melukai Luo Changsheng, tapi sekarang dia bisa memotong banyak naga petir dengan satu tebasan pedangnya. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak melihat auranya meningkat dengan jelas. Seru Liki. Itu karena dia menggunakan garis keturunan primordialnya untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi pedang aneh itu. Pedang itu sangat menakutkan, kata Yue Zifeng. Hanya Yue Zifeng yang pernah bertarung dengan Luo Changsheng sebelumnya, dan hanya dia yang tahu seberapa kuat Luo Changsheng sekarang. Mendengar itu, semua orang terkejut. Saat itu, mereka telah melihat pertarungan Yue Zifeng dan Luo Changsheng. Gerakan mereka tampak biasa saja, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya telah disembunyikan. Sekarang mereka lebih mengagumi Yue Zifeng. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita di dalam. Untungnya, mereka memiliki monster seperti Yue Zifeng untuk memblokir Luo Changsheng. Kalau tidak, mereka akan benar-benar dimusnahkan. Mati. Luo Changsheng memotong salah satu naga petir dan sekali lagi menebaskan pedangnya ke Longchen. Pada saat ini, Longchen terjerat oleh beberapa naga petir. Melihat pedang Luo Changsheng datang, Longchen memaksa mundur naga petir di sekitarnya dan meninju. Ledakan. Longchen dan Luo Changsheng terlempar ke belakang pada saat bersamaan. Saat Longchen terlempar ke belakang, dia kebetulan menabrak naga petir. Naga petir itu dihancurkan oleh Longchen. Bos, apa yang terjadi? Dia bisa menghancurkan naga petir menjadi berkeping-keping, tapi dia tidak membunuh mereka. Apa yang dimainkan bos? Semua orang bingung. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika Longchen menyerang naga petir, dia diam-diam menyuntikkan darah esensinya ke mereka. Setelah itu, surat wasiat Leiling mengikuti darah esensinya dan memasuki tubuh naga petir. Longchen tidak ingin mengendalikan naga petir ini. Sebaliknya, dia ingin Leilinger bergabung dengan rune inti mereka. Longchen telah memperhatikan bahwa naga petir ini memiliki beberapa kemampuan ilahi ras naga. Selama Leilinger bergabung dengan rune inti mereka, dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari kemampuan ilahi itu. Jadi Longchen tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia ingin memaksimalkan keuntungannya. Dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari kesengsaraan surgawi. Dia harus mengumpulkan lebih banyak kartu truf. Gemuruh. Sementara Longchen dan Luo Changsheng bertarung, para ahli lainnya juga habis-habisan melawan naga petir. Pada saat ini, naga petir ini akhirnya menunjukkan kekuatan mengerikan mereka. Satu naga petir demi satu hancur berkeping-keping. Tetapi orang-orang menemukan bahwa jumlah naga petir tidak berkurang. Sebaliknya, itu meningkat. PFFT. Tepat pada saat ini, seorang ahli kelas monster mendekati ahli ras Soverein. Akibatnya, tombak ahli ras Soverein berguncang, dan tubuh ahli itu tertembus. Bab 4673 Itu adalah monster yang kuat. Sama seperti yang lainnya, dia bisa dengan mudah membunuh naga petir. Tapi di depan ahli ras kaisar itu, dia terbunuh dalam satu serangan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini. Mata Xia Chen hampir keluar dari rongganya. Xia Chen telah memperhatikan seluruh medan perang. Apakah itu di dalam atau di luar kesengsaraan surgawi, tidak ada yang bisa lepas dari pengamatannya. Pakar tingkat monster itu, Xia Chen telah memperhatikannya sejak lama. Karena berdasarkan penampilannya saat ini, dia pasti berada di atas rata-rata di antara orang-orang yang mengalami kesusahan. Adapun apakah yang lain bersembunyi atau tidak, dia tidak tahu. Namun, dari situasi saat ini, orang ini sangat kuat dan sangat percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan diam-diam mendekati ahli ras kaisar sementara yang lain masih berurusan dengan naga petir itu. Menurut perkiraan Xia Chen, orang ini seharusnya masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Jika dia mendekati ahli ras kaisar, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia masih bisa mundur. Namun, ahli itu baru saja mendekati ahli ras kaisar ketika tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah tubuhnya tidak mendengarkannya. Dia hanya bisa menyaksikan ahli ras kaisar membunuhnya dengan satu serangan. Mata ahli itu dipenuhi dengan kengganan dan ketakutan sebelum dia meninggal mengejutkan semua orang. Alasan kami bisa mengalahkannya adalah karena keberuntungan. Guoran hanya bisa menghela nafas. Pada saat itu, tubuh utama dan manifestasinya belum bergabung. Kami mengaktifkan manifestasi untuk membunuh tubuh utamanya. Setelah manifestasi kehilangan tubuh utamanya, kekuatannya sendiri terkuras dengan cepat. Itu sebabnya kami hampir tidak bisa lewat. Yue Zifeng mengangguk. Namun, melihat ahli ras kaisar begitu kuat, mata Yue Zifeng dipenuhi dengan kekecewaan. Dia benar-benar ingin bertarung melawan ahli yang tiada taranya. Bahkan jika dia harus mati untuk itu, dia bersedia. Harus diketahui bahwa semakin kuat seorang jenius, semakin keras kepala mereka. Obsesi mereka terhadap yang kuat jauh lebih besar daripada hidup mereka. Terus-menerus menantang yang kuat adalah makna terbesar dalam hidup mereka. Yue Zifeng merasa sangat menyesal. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Nagata berujung berhenti menyerang semua orang dan mundur seperti air pasang. Semuanya melonjak di belakang para ahli monarklan. Pada saat ini, naga raksasa di bawah kaki ahli ras raja telah muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui, membentuk totem berbentuk naga. Adapun naga petir, mereka seperti sungai yang kembali ke laut, mengalir ke totem. Jutaan demi jutaan naga petir melonjak ke dalam totem berbentuk naga. Sosok ahli monarklan yang awalnya buram mulai menjadi semakin jelas dan semakin jelas, semakin nyata. Matanya semakin cerah dan cerah, mulai memiliki semangat. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti inkarnasi yang ditiru oleh kesengsaraan surgawi. Dia tampak seperti orang sungguhan yang telah turun. Aura kaisar yang tinggi dan perkasa itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditiru oleh dao surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, langit di atas ahli kaisar klan terbelah, banjir tak berujung mengalir turun. Banjir itu adalah kilat merah, langsung menenggelamkan semua orang. Ini lautan darah disarang 10 ribu naga. Melihat pemandangan ini, semua Dragon Blood Warriors berteriak ketakutan. Disarang 10 ribu naga, mereka telah berkultivasi di laut darah dan terlalu akrab dengan fluktuasi ini. Kesengsaraan surgawi sebenarnya telah meniru lingkungan sarang 10 ribu naga. Di bawah tarikan semburan yang tak ada habisnya, setiap orang dalam kesusahan surgawi tidak dapat membantu tetapi ditarik terpisah, tidak dapat menstabilkan diri mereka sendiri. Bahkan Luo Changsheng, yang telah bertarung melawan Longchen, tersapu oleh semburan entah kemana. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan para ahli kelas monster belum pernah melihat kesengsaraan surgawi semacam ini sebelumnya. Di dalam lautan petir, semua orang tersapu. Hanya Longchen dan ahli klan kaisar yang tetap tidak tergerak oleh ombak. Sepertinya keinginanku akhirnya menjadi kenyataan. Begitu dia berbicara, semua ahli yang hadir tercengang. Bahkan para prajurit Dragon Blue tidak berani mempercayai mata mereka. Mereka tahu bahwa segala sesuatu dalam kesusahan surgawi disalin oleh Tao Surgawi. Tapi ahli kaisar klan sebenarnya memiliki keinginannya sendiri. Itu mengejutkan. Aku juga bisa melakukan apa yang aku inginkan. Longchen memandang para ahli ras yang berdaulat dengan penuh semangat. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Longchen sudah lama memiliki firasat bahwa dia akan bertemu lagi dengan ahli klan kaisar ini dalam kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak menyangka ahli kaisar klan ini begitu menakutkan. Tubuh fisiknya sudah mati, dan hanya tersisa sedikit jiwanya. Tapi dia masih bisa menanamkan keinginannya ke dalam Tao Surgawi. Ketika Tao Surgawi telah menyalinnya, dia dapat meminjam kekuatan Tao Surgawi untuk bangkit kembali. Kehendaknya sebenarnya di atas Tao Surgawi. Dulu ketika dia bertarung dengan ahli garis keturunan raja, ahli garis keturunan raja tidak memiliki tubuh fisik, dan jiwanya hanyalah jiwa yang tidak berwujud, jadi dia tidak bisa melawannya pada level yang sama. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan sarang 10 ribu naga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki kekuatan esensi apapun, jadi dia tidak dapat menggunakan banyak kemampuan ilahi. Tidak bisa melawan Longchen di alam yang sama adalah semacam keinginan terakhir untuknya. Pada saat yang sama, Longchen juga ingin bertarung melawan seorang ahli sejati. Benda apa ini? Ahli Kaisar Klan mengerutkan kening pada ahli lainnya di Lautan Petir. Hanya sekelompok kentang goreng kecil. Longchen tersenyum. Saya telah disalin oleh kesengsaraan surgawi. Kehendak saya mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Apakah Anda ingin saya membersihkan kentang goreng kecil ini sebelum kita bertarung? Tanya ahli Kaisar Klan. Dalam kesengsaraan surgawi, ekspresi Luo Changsheng, naga dunia bawah Tian Zhao, Yin Jiu Sang, Yu Zihau, dan yang lainnya berubah. Ketika naga dunia bawah Tian Zhao melihat ahli Kaisar Klan, dia merasakan jiwanya bergetar. Itu adalah semacam ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Darah ras naga dunia bawah mengalir melalui nadinya. Meskipun ras naga dunia bawah adalah cabang ras naga yang sangat kuat, mereka memiliki status bangsawan. Namun, tidak peduli seberapa mulia ras naga dunia bawah, di depan Klan Kaisar, mereka hanyalah bawahan. Di depan Kaisar tertinggi, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Meskipun Luo Changsheng dan yang lainnya tidak mengetahui identitas ahli Klan Kaisar, mereka dapat merasakan ancaman besar darinya. Juga, ketika ahli Kaisar Klan berbicara, awan kesusahan di langit bergema, seluruh dunia menggemakan keinginannya. Saat ini, dia adalah penguasa kesengsaraan surgawi. Dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat siapapun yang dia inginkan mati, orang itu akan mati. Pada saat itu, semua ahli dalam kesengsaraan surgawi mengatupkan gigi mereka, diam-diam menyesuaikan aura mereka. Kidan darah mereka seperti gunung berapi yang akan meletus. Mereka tahu bahwa begitu ahli Kaisar Klan menyerang, mereka harus habis-habisan. Mereka tidak berani menahan sama sekali. Saat semua orang menahan nafas, suara arogan Guoran terdengar. Ada hal yang begitu baik. Bos, biarkan senior membunuh semua orang di sini. Tidak? Tentu saja, tidak termasuk kami. Bab 4674 Guoran sangat bersemangat sehingga kata-katanya agak tidak jelas. Dia takut ahli yang berdaulat akan salah paham dan membunuh mereka juga, jadi dia mengoreksinya. Lupakan saja, mereka hanya sekelompok kentang goreng kecil. Tidak perlu senior untuk mengambil tindakan secara pribadi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Long Chen benar-benar ingin meminjam tangan ahli yang berdaulat untuk langsung membunuh orang-orang ini. Tapi kebanggaan dalam jiwanya tidak mengizinkannya melakukan itu. Kata-kata Long Chen mengecewakan Guoran dan yang lainnya. Dia hanya ingin melihat bagaimana ahli ras yang berdaulat akan membunuh mereka semua dalam sekejap. Mendengar ini, para ahli kesengsaraan surgawi menjadi geram. Long Chen dan pakar berdaulat ini terus menyebut mereka kentang goreng kecil. Itu adalah penghinaan besar bagi mereka. Meskipun mereka merasa menahan rasa takut terhadap ahli kaisar klan ini, sampai-sampai mereka merasa sedikit takut, mereka semua adalah ahli yang luar biasa, memiliki keberanian dan keberanian untuk menantang kematian. Ras berdaulat hanya ada dalam legenda. Sebenarnya, mereka sudah lama mati. Kamu hanyalah sisa jiwa. Bukankah kamu terlalu sombong? Suku Naga Netter saya sedang naik daun? Mungkin suatu hari, kami dapat menggantikan Anda semua dan menjadi ras raja baru dari suku Naga. Naga Netter Tenso adalah yang pertama melangkah keluar, meneriaki para ahli ras raja. Meskipun suaranya keras dan jelas, itu jelas bergetar. Meski terlihat tangguh, semua orang bisa mendengar kegugupan dan ketakutan di hatinya. Pakar yang berdaulat dengan dingin memelototi Tenso. Pengkhianat Ras Naga, kamu berani menjadi sombong di depanku. Apakah menurutmu dengan dukungan kaisar Netterward, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Jika saya tidak dilahirkan di era yang salah, saya pasti akan menantangnya dan memotong tanduk Netterward-nya untuk digunakan sebagai tusuk gigi. Netterward Dragon Tenso ingin membalas beberapa kali, tetapi tidak peduli seberapa banyak mulutnya bergerak, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia sangat terintimidasi oleh aura ahli yang berdaulat sehingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tangguh, bahwa dia tidak takut. Tapi dia tidak bisa, tubuhnya gemetar. Adapun apakah itu dari kemarahan atau ketakutan, hanya dia yang tahu. Pada saat ini, tatapan ahli yang berdaulat menyapu semua orang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aku baru menyadari bahwa ada beberapa keberadaan dengan sedikit latar belakang di antara kentang goreng kecil ini. Anda benar-benar tidak ingin saya membantu Anda menyingkirkan mereka. Benar-benar tidak perlu. Saya percaya pada diri saya sendiri. Selain itu, saya ingin bertarung dengan senior dalam pertarungan yang adil dan jujur, kata Long Chen. Baik-baik saja maka. Saya mengendalikan semua energi dalam kesengsaraan surgawi, dan begitulah cara saya hampir tidak mencapai kondisi puncak saya. Jika saya melenyapkannya, itu akan menghabiskan sejumlah energi. Maka saya tidak akan berada dalam kondisi puncak saya. Sang penguasa mengangguk. Kalau begitu, senior, tolong. Long Chen menangkupkan tinjunya. Jubah hitam Long Chen berkibar tanpa angin. Auranya yang kuat melonjak, dan dia tiba-tiba berteriak, ayo pergi. Suara Long Chen seperti raungan dewa surgawi. Raungan naga ilahi bergabung dengan raungan Long Chen, membentuk suara yang unik. Itu seperti dekrit kaisar langit yang menyebabkan alam semesta bergetar. Naga merah adalah tahap keempat dari pertumbuhan ras naga sejati. Azure dragon, Azure dragon, golden dragon, dan red dragon. Azure dragon adalah masa bayi dari ras naga sejati, sedangkan Azure dragon adalah tahap pertumbuhan. Hanya naga emas yang dianggap dewasa. Adapun naga merah, itu adalah naga sejati yang telah memasuki tahap kultivasi yang sebenarnya. Dikatakan bahwa begitu naga sejati mencapai usia dewasa, ia akan meninggalkan ras naga dan memasuki celah antara 10 ribu dunia untuk meredam dirinya sendiri. Legenda mengatakan bahwa ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar langit. Naga emas harus membantai roh jahat yang tak terhitung jumlahnya itu dan mandi dengan darah mereka. Kemudian, darah naga emas akan berubah menjadi merah. Untuk menyelesaikan tahap ini, para ahli ras naga harus membunuh jutaan roh jahat pada level yang sama dengan diri mereka sendiri. Ini adalah uji coba khusus ras naga. Pengadilan itu terletak di luar sembilan langit. Namun pada akhirnya, legenda hanyalah legenda. Apalagi ras manusia, bahkan ras naga pun tidak tahu rahasianya. Dari ras naga saat ini, ras naga sejati praktis telah menghilang. Satu-satunya hal yang mereka tinggalkan adalah legenda. Orang bahkan tidak mengerti sembilan langit, apalagi dunia luar. Namun, semua orang tahu bahwa naga merah adalah garis pemisah dalam jalur kultifasi ras naga sejati. Itu seperti seorang anak yang dibesarkan di rumah kaca dan akhirnya melangkah ke medan perang. Begitu kembali, darahnya akan mewarnai jubah perangnya, dan dia akan menjadi prajurit sejati. Darah merah adalah tanda bahwa naga merah telah menyelesaikan ujiannya. Awalnya, para prajurit dragon blood telah memahami seni tempering tubuh dewa naga di kolam darah sarang 10 ribu naga. Saat itu, darah naga mereka berasal dari berbagai sumber. Belakangan, setetes darah naga ras penguasa telah membasu semua darah esensi itu, hanya menyisakan kehendak jiwa naga di tubuh mereka. Itulah mengapa dragon blood battle armor dari para prajurit dragon blood semuanya berwarna merah. Sekarang Longchen telah memanggil armor pertempuran darah naganya, para prajurit dragon blood menemukan bahwa warna baju besi Longchen berbeda dari milik mereka. Armor pertempuran darah naga mereka berwarna merah cerah, dan sisik mereka memiliki kilau samar pada mereka. Mereka berdua perkasa dan mendominasi. Dengan baju zirah berwarna merah darah, mereka tampak seperti prajurit yang pergi ke medan perang. Mereka tak terbendung. Adapun sisik Longchen, meskipun mereka juga merah, mereka bahkan lebih merah dari baju besi mereka. Mereka sangat merah sehingga tampak hitam. Armornya tidak memiliki kilau sedikit pun. Sepertinya semua cahaya telah diserap olehnya. Setiap sisik seperti lubang hitam tak berdasar yang melahap semua yang ada di sekitarnya. Merah seperti itu sangat mengejutkan hingga membuat orang menggigil. Mereka bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Setiap skala tampaknya berisi jiwa pendendam dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda melihatnya terlalu lama, jiwa Anda akan terseret ke dalam jurang maut. Bahkan mereka yang akrab dengan Longchen merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihatnya mengenakan baju besi ini. Armor pertempuran bos agak menakutkan. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat armor pertempuran darah naga. Armor mereka mendapat dukungan dari kinaga dan lingkaran cahaya ilahi. Mereka selalu berpikir bahwa baju besi Longchen akan lebih mulia dan suci. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pakar ras yang berdaulat mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Senior, apakah ada masalah? Longchen tidak merasa ada yang salah dengan armornya. Sebaliknya, dia merasa baju besi ini membuatnya merasa sangat nyaman. Dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu indah sebelumnya. Biarkan aku melihat apa yang salah. Suara mendesing. Pakar ras yang berdaulat menusukkan tombaknya ke depan. Longchen tidak menyangka senior ini bahkan tidak memberinya peringatan. Sebelum dia bisa bereaksi, tombak petir menusuk ke dadanya. Bab 4675 PFFT Tombak petir menembus tubuh Longchen. Pada saat itu, semua orang tercengang. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Bos Para prajurit Dragonblood sangat ketakutan. Bos mereka bahkan tidak mampu memblokir satu pukulan pun. Bahkan Luo Changsheng, Yin Jiu Sang, dan yang lainnya tidak menyangka serangan ahli ras yang berdaulat begitu cepat. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Retakan. Tiba-tiba, pakar ras yang berdaulat mundur. Orang-orang terkejut melihat hanya setengah dari tombaknya yang tersisa. Separuh lainnya masih di tubuh Longchen. Setengah dari tombak petir itu perlahan meleleh dan diserap oleh tubuh Longchen. Luka Longchen seperti mulut besar yang melahap tombak. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang terkejut. Bahkan Longchen sendiri terkejut. Ketika dia dipukul, dia mengira dia sudah selesai. Dia tidak mengira kekuatan petir ini tidak dapat menyakitinya. Tubuh pertempuran naga merah yang dia panggil seperti binatang buas yang haus darah. Sedangkan kekuatan petir langit dan bumi, untuk itu, adalah daging yang enak. Jika bukan karena ahli kaisar klan menarik serangannya, seluruh tombak itu akan dimakan oleh tubuhnya. Jadi begitu, pembantaian Scarlet Dragon Battle Armor akan digabungkan dengan kehendak pembantaianmu. Setiap sisikmu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kebencian ini berasal dari makhluk hidup yang Anda bunuh. Sekarang setelah Anda mengenakan baju perang, mereka memiliki tempat tinggal. Kebencian mereka telah tersulut, dan mereka dengan gila-gilaan menyerap semua energi yang dapat membantu mereka tumbuh. Kamu harus berhati-hati. Mereka dibunuh olehmu, jadi mereka pasti tidak mau mendengarkanmu. Begitu mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan melahap jiwamu, peringatan ahli ras yang berdaulat. Ancestral Dragon dari Divine Might Imperial Rache telah melihat masalahnya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Naga Merah Ras Berdaulat harus menjalani percobaan pembantaian. Ujian itu juga akan diwarnai dengan kebencian, tapi itu pasti tidak akan mempengaruhi bentuk dan warna sisik mereka. Armor Pertempuran Naga Merah Long Chen sangat merah hingga hampir hitam. Bentuknya juga telah berubah. Itu berarti bahwa jumlah makhluk hidup yang dia bunuh tidak terhitung. Adapun makhluk hidup yang bisa memiliki kebencian, mereka setidaknya harus berada pada level yang sama dengannya. Dia benar-benar ingin bertanya berapa banyak makhluk hidup yang telah dibunuh Long Chen, tetapi bahkan jika dia bertanya, itu tidak akan berguna. Siapa yang tahu berapa banyak pertempuran yang telah dilakukan Long Chen dari benua surga bela diri ke dunia abadi, apalagi berapa banyak makhluk hidup yang telah dia bunuh. Saya tidak takut. Saya selalu terbuka dan terbuka. Saya tidak pernah mengecewakan langit, saya tidak pernah mengecewakan bumi, saya tidak pernah mengecewakan siapapun, dan saya selalu tidak takut. Ketika mereka masih hidup, mereka dibunuh oleh saya. Sekarang mereka sudah mati, mereka juga akan ditekan olehku. Anda ingin melahap Tuhanmu. Pada akhirnya, keinginan besar mereka tidak dapat diwujudkan. He he, menarik sekali. Roh pendendam dari orang-orang ini sebenarnya menempel di tubuhku. Apakah itu berarti mereka akan mengikuti saya selamanya? Tanya Long Chen. Itu benar, sampai kamu mati. Pakar Ras Raja berkata dengan ekspresi serius. Hahaha, bagus sekali. Long Chen tertawa. Pakar Ras Raja terkejut. Jika orang lain tahu bahwa mereka dikelilingi oleh roh pendendam, bahkan jika mereka tidak merasa takut, mereka akan merasa terganggu. Tapi Long Chen sebenarnya sangat bahagia. Mengapa kamu tertawa? Tanya ahli Ras Raja. Karena ini membuatku merasa nyaman. Karena mereka dibunuh olehku, roh pendendam mereka tidak akan menyebar. Mereka tidak akan memasuki dunia bawah, tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Dengan kata lain, selama aku tidak-tidak mati, mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi, mereka tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain, bukankah itu hal yang baik? Jika saya bekerja lebih keras dan membunuh lebih banyak dari orang-orang ini, cepat atau lambat dunia ini akan menjadi dunia yang damai. Hahaha. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa gembira. Long Chen bersemangat karena kata-kata ahli Ras Raja memberinya harapan. Di masa lalu, dia merasa terlalu banyak pelaku kejahatan di dunia ini. Tidak peduli bagaimana dia membunuh mereka, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Tapi sekarang, dia melihat tujuannya. Selama dia bekerja keras, semua penjahat dunia ini akan dibunuh olehnya suatu hari nanti. bagaimana mungkin dia tidak senang bisa menghancurkan sumber pelaku kejahatan. Tidak heran kamu mendapatkan bantuan yang mulia. Pakar Ras Raja mengangguk. Tiba-tiba, dia mengangkat tombaknya yang patah. Petir berderak, dan tombak kembali ke bentuk aslinya. Tidak banyak waktu tersisa. Energi kesengsaraan surgawi tidak bisa bertahan selamanya. Hari ini, ayo bertarung. Ledakan. Kekosongan di bawah kaki Ahli Ras Raja meledak. Tombaknya bersiul di udara, menunjuk ke arah Longchen. Tusukan Kaisar Naga Kali ini, serangan Ahli Ras Raja tidak cepat, tetapi ketika dia mengangkat tombaknya, kehampaan sejauh ratusan juta mil berputar, membentuk depresi yang aneh. Rasanya seperti dunia akan runtuh. Cloud Dragon menawarkan cakar. Longchen tidak berani ceroboh. Cincin sucinya bergetar, dan cakar naga berwarna darah muncul, menebas tombak petir. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Kekosongan meledak, dan langit terkoyak. Longchen dan Ahli Soverein sama-sama terlempar ke belakang. Ruang di belakang mereka runtuh, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Adegan itu sangat mengejutkan. Gerbang sembilan surga itu. Teriakan kaget terdengar. Baru sekarang orang-orang memperhatikan bahwa setelah pertukaran Longchen dan Ahli Ras Raja, gerbang spasial yang jauh menjadi lebih jelas. Mungkinkah orang ini adalah putra surga yang sebenarnya? Ekspresi para ahli dalam kesusahan surgawi berubah. Melihat Ahli Ras Raja, pemahaman muncul di mata mereka. Sebelum ini, gerbang sembilan surga hanya dapat dilihat secara samar. Namun dengan munculnya Ahli Ras Raja, gerbang sembilan surga mulai menjadi lebih aktif. Saat ini, ketika mereka berdua melepaskan serangan mereka, gerbang sembilan langit jelas menjadi lebih jelas. Jadi dia putra sejati dari sembilan langit. Siapapun yang bisa mengalahkannya dapat membuka gerbang sembilan langit dan menjadi putra baru dari sembilan langit. Luo Changsheng memanggil dengan keras. Pada saat itu, semua orang dalam kesengsaraan surgawi melirik Ahli Kerajaan. Mata mereka bersinar dengan keserakahan. Aku tidak bisa membiarkan Longchen mengalahkannya. Jika tidak, jika dia mendapatkan pengakuan dari sembilan langit, Longchen akan memiliki tubuh abadi yang dapat hidup berdampingan dengan sembilan langit. Teriak Luo Changsheng. Dia adalah orang pertama yang menuntut Ahli Ras Raja. Enyahlah. Siapa yang peduli dengan putra dari sembilan langit? Bagaimana mungkin Ras Naga yang perkasa menjadi putra dari sembilan langit? Anda menghujat Ras Naga yang perkasa. Melihat Luo Changsheng menyerangnya, Ahli Ras Raja menjadi marah. Sekelompok orang ini benar-benar berani memanggilnya putra dari sembilan langit. Harus diketahui bahwa Ras Naga selalu tidak menyukai pembatasan dari Tao Surgawi. Itu terutama berlaku untuk Ras Naga sejati. Tujuan mereka adalah untuk menembus batasan Tao Surgawi dan menjelajahi sembilan langit. Bagaimana mungkin seseorang yang sebangga mereka mengakui surga sebagai ayah mereka? Ledakan. Pakar Ras Raja mengayunkan tombak petirnya. Petir tak berujung menghujani, dan Luo Changsheng dikirim terbang, memuntahkan darah. Gemuruh. Tepat pada saat ini, para ahli lain dalam kesengsaraan Surgawi dengan gila-gilaan menyerang Ahli Ras Raja. Mereka melihat bahwa setelah bentrok langsung dengan Ahli Ras Raja, seluruh tubuh Luo Changsheng terbungkus petir. Dia sebenarnya telah menyerap sebagian dari kekuatan petir dari Ahli Ras Raja. Melihat ini, mereka langsung mengerti. Siapa yang bisa menjadi putra surga akan bergantung pada seberapa banyak kekuatan petir yang bisa mereka peroleh dari Ahli Ras Raja. Membunuh. Mata para ahli dalam kesengsaraan Surgawi menjadi merah. Mereka semua melepaskan aura terkuat mereka, menyerang Ahli Ras Raja. Bab 4676. Sekelompok semut, enyahlah. Pakar Ras Raja sangat marah. Dia menikam tombak petir di tangannya ke dalam kehampaan, menyebabkan kehampaan itu meledak. Cincin petir menyebar ke segala arah. Boom, boom, boom. Semua orang yang bergegas ke Ahli Kaisar Klan dikejutkan oleh cincin cahaya itu, semuanya batuk darah dengan gila. Bahkan ada beberapa yang tubuhnya meledak, dagingnya membusuk, hanya tinggal tulang belulang. Apa? Meskipun semua orang tahu bahwa kekuatan Ahli berdaulat ini tidak dapat diduga, menurut hukum kesengsaraan Surgawi, basis kultivasinya sama dengan milik orang lain. Harus diketahui bahwa para Ahli yang bisa mengalami kesengsaraan di sini semuanya adalah keberadaan yang mengerikan, keberadaan yang tak tertandingi di alam yang sama. Tapi orang ini mampu memaksa semua orang kembali hanya dengan satu halo. Level apa yang telah dia capai? Serangan efek area memaksa semua orang mundur. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Namun, halo ini juga menunjukkan bahwa bahkan pakar kelas monster pun memiliki perbedaan kekuatan. Misalnya, Luo Changsheng, Tensou Naga Dunia Bawah, Yin Jiu Sang, Yu Zihau, dan yang lainnya hanya dikirim terbang. Karena mereka memiliki benda suci yang melindungi mereka, mereka tidak terluka. Mayoritas Ahli kelas monster terluka parah. Tidak diketahui apakah itu karena mereka terlalu ceroboh atau karena mereka tidak memiliki benda suci yang melindungi mereka. Tetapi bagaimanapun juga, mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung untuk sementara. Ini adalah pertarungan yang adil antara aku dan Long Chen. Siapapun yang berani menghalangi kita akan mati. Teriak Ahli Soverein. Tombaknya menyala, dan dia menyerang Long Chen. Tombaknya bersiul di udara, dan raungan naga terdengar saat menembus langit. Raungan naga mengguncang gendang telinga semua orang. Pada saat itu, dunia kehilangan warna di mata mereka. Langit dan bumi terbalik. Seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan karena tombak ini. Ekspresi Long Chen serius. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi puncak Ahli Soverein. Dia telah mengambil kekuatan kesengsaraan surgawi untuk dirinya sendiri, mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Lei Linger. Saatnya bertarung bersamaku. Long Chen melambaikan tangannya. Langit dan bumi bergetar. Jutaan naga petir muncul dalam kesusahan surgawi. Mereka melonjak ke tangannya seperti air pasang, membentuk pedang petir. Wus. Dengan pedang petir di tangan, Long Chen dengan cepat menebas. Empat gambar pedang ditembakkan, dan dalam sekejap pedang kelimanya menebas. Empat gambar pedang dari sebelumnya dimakan oleh pedang kelimanya. Mereka berlima bergabung menjadi satu. Membagi langit lima. Perpaduan dari lima bentuk selesai dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan Long Chen di masa lalu. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak memiliki kendali yang begitu bagus, dan alasan lainnya adalah karena tubuhnya tidak mampu menahan serangan balasan. Tapi sekarang, itu berbeda. Setelah memahami kitab suci nirvana, dia dapat menggunakan prinsip-prinsip inti dari kitab suci nirvana untuk menciptakan kembali sembilan bentuk pembagian surga. Melapisi lima formulir, dia menyelesaikannya dalam sekejap. Ketika lima gambar pedang yang melonjak bergabung menjadi satu dan menebang dengan ganas, pedang itu mengiris langit. Galaksi jatuh, dan dao agung meratap. Di depan tatapan banyak orang, pedang dan tombak bertabrakan. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat cahaya ilahi melonjak ke seluruh langit. Retakan spasial yang mengerikan dengan cepat meluas keluar, dan seluruh dunia hampir hancur berantakan oleh serangan ini. Ledakan Suara ledakan lain terdengar. Baru sekarang orang menyadari bahwa pedang petir Longchen telah hancur. Tombak diarahkan ke kepala Longchen. Longchen memblokir dengan tinju, tetapi dia dikirim terbang. Dari ahli yang berdaulat Dari yang berdaulat Bos Para prajurit Dragon Blood melompat kaget. Serangan pedang Longchen itu mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Tanpa diduga, itu masih tidak dapat memblokir serangan ahli Soverein. Mengapa kamu tidak mengeluarkan pedangmu? Ekspresi ahli Soverein tenggelam. Dia tahu bahwa Longchen memiliki Evil Moon, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Dia mengira Longchen memandang rendah dirinya. Itu masih disarang 10 ribu naga. Itu tidak bisa membantuku sekarang, kata Longchen tak berdaya saat dia menyembuhkan lengannya yang mati rasa. Mungkin Saber Petir Leiling, air baik-baik saja terhadap orang lain, tapi itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan ahli Soverein. Jika dia memiliki Evil Moon, bagaimana dia bisa menderita kerugian sebesar itu? Longchen berharap Evil Moon bisa datang ke sisinya sekarang. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Diagram ilahi diam-diam muncul di belakang ahli Soverein. Itu adalah diagram ilahi Brahma Yu Sihao. Dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam. Menunggu kematian. Pakar Soverein marah dengan fakta bahwa Longchen tidak memiliki senjata ilahi. Sekarang dia telah disergap, dia menusupkan tombak petirnya ke diagram ilahi Brahma. Krune ilahi Brahma divine diagram berputar di sekitarnya seperti karpet ajaib. Namun, ketika diserang oleh ahli Soverein, diagram dewa bergetar, dan retakan muncul di atasnya. PFFT. Di kejauhan, Yu Sihao batuk seteguk darah. Pada saat yang sama, darah merembes keluar dari mata, hidung, dan telinganya. Dia tampak sangat menakutkan. Namun, ada senyum sinis di wajahnya. Gambar ilahi muncul di belakangnya. Gambar ilahi itu berderak dengan kilat, dan itu tumbuh semakin terang. Dia benar-benar menggunakan kekuatan ahli Soverein untuk memperkuat manifestasinya. Guoran dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengira Yu Sihao melakukan langkah seperti itu. Hei hei, aku mendapat perlindungan tuanku. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku adalah putra sejati dari sembilan langit. Yu Sihao mengatupkan giginya dan tersenyum sinis pada ahli Soverein. Enyahlah. Raung ahli Soverein. Tombaknya bergetar, dan diagram Dewa Brahma retak seperti jaring laba-laba. Sepertinya itu tidak mampu menanggung kekuatan ahli Soverein dan akan meledak. Saat itu juga, Yu Sihao panik. Gambar ilahi di belakangnya menyala seperti matahari, dengan cepat mengarahkan energi diagram ilahi Brahma ke dalam gambar ilahi. Namun, energi ahli Soverein terlalu terkonsentrasi dan mengamuk. Citra ilahi tidak dapat menyerap energi sebanyak itu sekaligus. Jika ini terus berlanjut, diagram ilahi Brahma akan meledak. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kualipil menabrak diagram ilahi Brahma. Diagram Dewa Brahma bergetar dan terlempar dari tombak oleh kuali, membebaskan Yu Sihao dari krisisnya. Krune ilahi berputar di sekitar kuali. Setelah merobohkan diagram ilahi Brahma, itu mendarat di kepala seseorang. Orang itu tak lain adalah murid valendainite. Hahaha, aku sudah menyerap cukup banyak energimu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yu Sihao sekali lagi menjadi sombong. Gambar ilahi di belakangnya dipelihara oleh kekuatan petir, menjadi lebih suci dan bermartabat. Diagram Dewa Brahma yang hampir hancur mulai berputar di atas kepalanya, dan retakannya dengan cepat diperbaiki. Sepertinya itu akan cepat pulih. Membunuh. Ketika mereka melihat Yu Sihao mengambil keuntungan dari situasi ini, para ahli lainnya langsung tampak gila, meraung marah saat mereka bergegas menuju kaisar. Di Long Roars to the Heavens. Pakar Soverein tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Melihat ini, Long Chen segera mengangkat pertahanannya dan menutup telinganya. Bab 4677 Raungan naga terdengar, dan langit dan bumi kehilangan semua warna. Gelombang suara membentuk halo destruktif yang menyebar ke segala arah. Long Chen adalah yang pertama menanggung bebannya. Dia segera menutupi telinganya dan menyegel indranya, karena dia tahu betapa mengerikannya gerakan ini. Dia bisa merasakan kemarahan penguasa. Dor, Dor. Beberapa ahli di depan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di mata mereka, ahli yang berdaulat hanyalah sepotong daging. Akibatnya, mereka secara tragis dilanda gelombang suara. Kepala mereka meledak, dan lebih dari 10 mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Adapun Luo Changsheng, naga dunia bawah Tensou, Yu Zihao, dan yang lainnya, meskipun mereka berada di depan, mereka bereaksi sangat cepat dan mundur ketika mereka melihat raungan ahli yang berdaulat. Adapun para ahli di belakang mereka, mereka tertangkap basah dan langsung dibunuh. Pada saat itu, semua ahli yang hadir tercengang. Harus diketahui bahwa mereka semua adalah sembilan ahli nasib surgawi bintang, monster di antara monster, jenius di antara para jenius. Bahkan dengan kekuatan mereka, lebih dari 10 dari mereka langsung terbunuh. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Lebih dari 10 dari mereka terbunuh, dan banyak lainnya terlempar ke belakang dengan menyedihkan, batuk darah. Meskipun mereka telah bereaksi dengan cepat dan meningkatkan pertahanan mereka, gelombang suara itu tidak mudah diblokir. Banyak benda suci tidak dapat memblokirnya. Beberapa ahli mencengkeram kepala mereka, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Orang-orang terkejut menemukan bahwa mata mereka telah hancur berkeping-keping, dan kepala mereka telah terbelah menjadi beberapa bagian. Mereka melakukan yang terbaik untuk menahan kepala mereka, mencegah mereka meledak. Raungan naga menyebabkan langit dan bumi bergetar. Raungan naga ini tidak hanya mengandung kekuatan penghancur, tetapi juga mengandung kekuatan naga tertinggi yang langsung memasuki kedalaman jiwa seseorang. Sekelompok semut berani menjadi begitu sombong. Raung ahli yang berdaulat, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Dalam hidupnya, dia adalah eksistensi yang terkenal. Bahkan di antara ras yang berdaulat, dia memiliki otoritas yang tak tergoyahkan. Sekarang, dia diperlakukan seperti sepotong daging oleh sekelompok junior. Ini adalah penghinaan besar baginya. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwanya yang terkondensasi dalam kesengsaraan surgawi, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghujatnya. Warna tubuhnya memudar. Itu berarti dia mulai melemah. Semuanya, jangan takut. Serang bersama dan buat dia lelah. Teriak Luo Changsheng. Apa yang dikatakan Luo Changsheng benar? Setelah pembangkit tenaga listrik Kaisar Klan mengeluarkan raungan naga, warna darah di tubuhnya memang menjadi sedikit lebih terang. Yang terpenting, Rune yang tertinggal di sekitar tubuhnya juga mulai jarang. Pada saat yang sama, auranya juga agak menurun. Namun, meski begitu, para ahli yang hadir ketakutan oleh raungan ahli Soverein. Mereka jelas tahu bahwa dia mulai melemah, tetapi mereka tetap tidak berani bertindak gegabuh. Mereka tahu bahwa seekor unta mati masih lebih besar dari seekor kuda. Jika mereka membuatnya marah, dia masih memiliki energi untuk membunuh mereka semua. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju, Luo Changsheng memahami ketakutan di hati semua orang dan berteriak, Semuanya, jangan khawatir, kita akan bekerja sama dan bertahan daripada menyerang. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu per satu, kita dapat dengan mudah membuatnya mati. Luo Changsheng sebenarnya memimpin untuk berdiri di depan semua orang. Dengan dia memimpin, semua orang berinisiatif untuk mendekatinya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Luo Changsheng ini mungkin tidak begitu baik, mengingat situasi saat ini, dengan seseorang yang memimpin, mereka juga bersedia bekerja sama. Ini untuk mencegah mereka dikalahkan satu per satu oleh para ahli Ras Kaisar. Meskipun mereka semua adalah ahli tingkat monster, kemungkinan besar tidak banyak dari mereka yang mampu menahan satu serangan dari ahli Ras Kaisar. Saat menghadapi Luo Changsheng dan yang lainnya, ekspresi ahli Ras Kaisar menjadi berat. Sekelompok orang ini sebenarnya masih belum mau menyerah, mereka masih berkomplot melawannya. Ini menyebabkan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia melambaikan tombak di tangannya dan saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melirik ke belakang sekelompok orang ini. Alasannya adalah karena sebuah lubang muncul di langit entah dari mana. Sesosok perlahan turun dari lubang dan mendarat di belakang Luo Changsheng dan yang lainnya. Ketika Longchen melihat sosok itu, meskipun dia sudah siap, dia masih melompat kaget. Menurut alasannya, dia seharusnya muncul, tetapi pada saat yang sama, dia seharusnya tidak muncul. Penampilannya membuktikan bahwa pemikiran ahli Sovereign itu salah. Adapun ahli Sovereign, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengira bahwa dia telah mengendalikan kesengsaraan surgawi, tetapi penampilan orang ini membuktikan bahwa dia masih menjadi bagian dari kesengsaraan surgawi. Semuanya, hati-hati, pakai postur pertahanan terkuatmu. Ikuti dia, Luo Changsheng masih meneriakan perintah, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Longchen dan Sovereign Expert, mereka perlahan menoleh. Pada saat yang sama, yang lain juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua menoleh. Meskipun mereka tahu bahwa saat ini, perhatian mereka seharusnya tertuju pada para ahli Ras Raja, indra spiritual mereka mengatakan bahwa bahaya terbesar ada di belakang mereka. Siapa kamu? Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. Tujuh bintang berputar di belakangnya, perlahan menerangi dunia ini. Aura pembunuh menutupi pemandangan di depan mereka. Pria ini memiliki sepasang mata sebening kristal. Mereka seperti tujuh bintang di langit biru berbintang. Ketujuh bintang itu berkedip-kedip seolah-olah itu adalah panggilan dari akhir hidup mereka. Melihat ke matanya, sepertinya mereka ingin menyedot jiwa seseorang. Para ahli ini terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini tiba-tiba muncul di sini. Di hadapan pertanyaan mereka, pria ini bahkan tidak melihat mereka. Mata mereka melihat ke depan, bertemu dengan tatapan Longchen. Sepertinya tidak ada orang lain di matanya selain Longchen. Ketika dia melihat Longchen, dia mulai berjalan lurus ke arahnya. Pakar Soverein menatapnya dan kemudian menatap ke langit. Dia tiba-tiba memiliki ekspresi mengejek diri sendiri. Betapa memalukan. Aku juga agak malu. Sepertinya aku merayakannya terlalu dini. Longchen juga tersenyum pahit. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat mengambil keuntungan dari kesengsaraan surgawi ini. Selama dia mengalahkan ahli Soverein, dia akan dapat dengan mudah melewatinya. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu baik-baik saja. Bagaimanapun, ahli Soverein tidak akan membunuhnya. Dia mengira ini akan menjadi kesengsaraan surgawi yang aman, cepat, dan tidak menyakitkan, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari takdir. Dia telah meremehkan tekat tau surgawi untuk membunuhnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Orang itu berjalan selangkah demi selangkah menuju Longchen, mengabaikan para ahli di depannya. Para ahli yang hadir terkejut dan marah. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang ini. Namun, di antara para ahli yang hadir, ada beberapa yang ekspresinya sangat berubah. Beberapa bahkan ketakutan. Mereka adalah murid Yu Zihau dan Valen Dainait. Adapun Luo Changsheng dan Yin Jiu Sang, sok muncul di mata mereka. Mereka dengan jelas mengenali orang ini. Apakah kamu bisu? Menghadapi pria dingin dan sombong yang terus-menerus mendekat, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dengan raungan, tombak di tangannya seperti naga berbisa meninggalkan sarangnya, menembus kehampaan, langsung menusuk ke arah dada orang itu. Saat dia menyerang, itu adalah pukulan mematikan yang paling sengit. Bab 4678. Manifestasi surga bintang sembilan yang kuat bergetar saat dia melepaskan kekuatan takdir surganya ke puncak. Jelas, orang ini juga telah melihat bahwa orang ini luar biasa, jadi dia tidak menahan diri sedikitpun. Betel Halbert seperti naga, bersiul di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Pada awalnya, Betel Halbert langsung mengarah ke dada orang itu, tetapi ketika hendak mencapainya, tiba-tiba itu membuat busur aneh dan menembus langsung ke dahi orang itu. Untuk gerakan yang begitu sengit untuk dapat tiba-tiba mengubah arah berarti bahwa kendali orang ini atas kekuatannya telah mencapai puncak. Langkah ini sangat menipu. Jika lawannya langsung memblokirnya, begitu dia menyerang, dia pasti sudah kalah. Ketika orang itu melepaskan gerakan ini, banyak ahli yang hadir diam-diam terkejut. Mereka semua terpana dengan gerakan ini. Langkah ini tidak mungkin untuk dicegah. Saat anggota klan orang itu bersorak untuk serangan indah Tuhan muda mereka, adegan mengejutkan terjadi. Ding! Ketika tombak berjarak tiga inci dari kepala orang itu, ia tidak dapat maju lebih jauh. Itu karena dua jari yang bersinar dengan cahaya bintang telah menangkap bilah tombak itu. Apa? Entah itu pemilik tombak atau yang lainnya, mereka semua terpana. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari ahli takdir surga bintang sembilan, tetapi orang ini mampu memblokirnya hanya dengan dua jari. Pada saat itu, bahkan ekspresi Luo Changsheng pun berubah. Adapun murid Yu Zihao dan Valendainite, mereka tanpa sadar gemetar ketakutan. Sepertinya pada akhirnya, kita tidak akan bisa memenuhi keinginan kita dalam pertempuran ini. Ada beberapa penyesalan yang tidak mungkin bisa ditebus. Pakar Ras Raja memandang orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Melihat pewaris bintang sembilan, Long Chen terkejut. Auranya saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di panggung bela diri. Tao Surgawi menggunakan karma untuk menghancurkannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok ahli Soverein berkedip dan muncul di belakang Long Chen. Sebuah tangan besar menghantam punggung Long Chen. Long Chen tidak mengelak, membiarkan tangan itu mendarat di punggungnya. Oh! Kekuatan petir tak berujung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Long Chen. Tubuhnya seperti laut yang mengering, dengan rakus menyerapnya. Karena kamu tidak bisa memberikan segalanya, maka lupakan pertempuran ini. Mengapa kamu tidak membiarkan aku membantumu? Ingat, bantu aku menyingkirkan pengkhianat itu. Kata pakar Kaisar Ras. Dia tahu bahwa dia hanyalah bagian dari kesengsaraan surgawi Long Chen. Dia tidak bisa menyerang Long Chen dengan kekuatan penuhnya. Jika Long Chen terluka parah karena dia, maka Long Chen tidak akan mampu menanggung sisa kesengsaraan dan pasti akan mati. Selain itu, karena serangan dari Luo Changsheng, Yu Zihau, dan yang lainnya, dia menghabiskan banyak energi yang berharga. Bagaimanapun, energi ini bukan miliknya, tetapi kesengsaraan surgawi. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Saat ini, dia masih belum dalam kondisi puncaknya. Dalam situasi seperti ini, menang melawan Long Chen tidak ada gunanya, tetapi kalah akan lebih buruk. Jadi dia memutuskan untuk menyerah saja. Sekarang, dia memberikan semua kekuatannya pada Long Chen. Itu bisa dihitung sebagai membantunya. Terima kasih banyak, senior. Jangan khawatir, selama aku tidak mati, tidak satu pun dari mereka akan hidup, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen mengira mungkin ada beberapa temannya di grup ini. Namun, setelah sekian lama, dia tidak merasakan niat baik, juga tidak merasakan aura yang familiar. Baru saja, ketika dia menjadi sasaran, dia merasakan niat membunuh mereka terhadapnya. Pada saat itu, dia telah bersiap untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Itu bagus. Pakar Ras Kaisar mengangguk. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan. Pewaris bintang sembilan masih memegang tombak di antara dua jari, tetapi dia tidak berhenti. Dia masih maju. Pemilik tombak melakukan yang terbaik untuk memblokir, tetapi dia tidak dapat mengguncang pewaris bintang sembilan. Dia berulang kali didorong mundur, kekosongan di bawah kakinya terus meledak. Luo Changsheng dan yang lainnya sepenuhnya fokus pada pewaris bintang sembilan. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di pihak Longchen. Pemilik tombak terkejut dan marah. Situasi ini merupakan penghinaan besar baginya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengambil kembali tombak itu, tapi sepertinya tombak itu telah dilemparkan ke tangan pewaris bintang sembilan. Dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Saat ini, jika dia cukup tenang, dia akan segera membuang senjatanya dan lari sejauh mungkin. Perbedaan kekuatan antara dia dan pewaris bintang sembilan itu terlalu besar. Tidak mungkin dia cocok untuknya. Namun, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk membuang senjatanya. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bahwa dia tidak akan pernah bisa membasuh. Dengan raungan marah, api menyala di sekujur tubuhnya. Dia langsung layu. Ini. Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Emosi orang ini terlalu meledak-ledak. Dia telah menyulut Yuan esensinya pada ketidaksepakatan sekecil apapun. Itu adalah serangan penghancuran diri yang akan mengguncang fondasinya. Berdengung. Begitu dia menyalakan Yuan esensinya, tombak di tangannya menyala dengan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Senjata sucinya diaktifkan, dan meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas saat menusuk ke depan. PFFT Senjata suci menembus batasan dua jari dan menusuk ke dada pewaris bintang sembilan. Tombak tajam menembus dadanya. Hal terkutuk, mati. Orang itu mengatupkan giginya, dan tombak di tangannya bergetar. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pewaris bintang sembilan. Namun, dia tidak menyadari bahwa luka pewaris bintang sembilan itu tidak berdarah. Yang dia lihat hanyalah kilat tak berujung. Bahkan sekarang, dia tidak menyadari bahwa orang aneh ini bukanlah orang yang nyata, juga tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Tak perlu dikatakan bahwa pewaris bintang sembilan yang diciptakan oleh kesengsaraan surgawi terlalu kuat. Apakah itu aura atau fluktuasi spiritualnya, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Selain beberapa orang dalam kesengsaraan surgawi, tidak ada orang lain yang tahu asal-usulnya. Tombak itu menembus dada pewaris bintang sembilan. Tatapan dingin sembilan bintang pewaris akhirnya bergeser sedikit dari Long Chen ke ahli yang marah di depannya. Oh, dia membuka tangannya dan menggenggam tombak itu. Pakar itu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang dia masukkan ke dalam tombak telah lenyap tanpa bekas. Pada saat yang sama, hubungan spiritual antara dia dan Shane Weapon telah terhapus. Berdengung. Satu demi satu bintang menyala di Shane Weapon. Satu bintang. Dua bintang. Tiga bintang. Setiap kali sebuah bintang menyala, aura Shane Weapon akan melambung, dan Shane Maid yang mengamuk akan memenuhi langit. Dor. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras saat lengan yang memegang tombak itu meledak. Mereka benar-benar hancur oleh aura tombak. PFFT. Pada waktu yang tidak diketahui, pewaris bintang sembilan mengeluarkan tombak dari tubuhnya. Dengan lambayan tombaknya, pemilik tombak itu hancur berkeping-keping. Ketuk, ketuk, ketuk. Pewaris bintang sembilan memegang tombak di tangannya. Matanya tajam saat dia berjalan maju. Para ahli dalam kesengsaraan surgawi semuanya ngeri. Orang ini membunuh pakar mandat surga bintang sembilan seolah-olah mereka adalah semut. Siapa yang bisa menghentikannya? Mereka terus-menerus mundur. Adapun murid Yuzihao dan Valen Dainite, mereka mengeluarkan Brahma Divine Diagram dan Dainite Furnace. Tapi yang membuat mereka takut adalah pewaris bintang sembilan itu masih menuntut mereka. Bab 4679. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, yang lain juga memperhatikan petunjuknya. Melihat bahwa pewaris bintang sembilan tidak menargetkan mereka, mereka semua menyingkir. Sekarang, murid Valen Dainite dan Yuzihao seperti kutu di kepala botak. Itu terlalu jelas. Yang lain juga menatap mereka berdua dengan kaget. Mereka tidak mengira keberadaan yang menakutkan ini menargetkan mereka. Terutama ketika Yuzihao melihat betapa gugup dan takutnya mereka berdua. Situasinya sangat jelas. Selanjutnya, mereka berdua terus mundur. Butir-butir keringat bisa terlihat di dahi mereka. Yuzihao tidak lagi memiliki kesombongan saat berhadapan dengan ahli klan naga. Tidak, orang ini tidak menargetkan mereka. Pewaris bintang sembilan menyerang mereka berdua. Tetapi karena mereka berdua terus mundur, arah mereka mulai menyimpang. Semua orang segera merasakan masalahnya. Dia pergi untuk Longchen. Teriakan kaget terdengar. Mereka akhirnya menyadari bahwa orang ini telah mengincar Longchen sejak awal, sama seperti pakar penguasa. Pada saat ini, ekspresi Luo Changsheng berubah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Apa latar belakang orang ini? Mengapa kesengsaraan surgawi berubah karena dia? Kesengsaraan surgawi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Luo Changsheng maupun para ahli lainnya. Apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius surgawi yang tak tertandingi. Sejak saat mereka lahir, mereka telah diberkati dengan lingkaran cahaya yang tak terbatas. Di dunia mereka, mereka selalu menjadi karakter utama. Tapi hari ini, mereka hanyalah orang yang lewat. Halo Longchen begitu kuat sehingga membuat mereka merasa redup. Mereka seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan. Mereka begitu redup dan biasa-biasa saja. Perasaan seperti itu menembus harga diri mereka. Tunggu, Longchen. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengalihkan pandangan mereka dari pewaris bintang 9 ke Longchen. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ahli Soverein berdiri di belakang Longchen, satu tangan di punggungnya. Auranya dengan cepat melemah. Siapapun bisa tahu apa yang dia lakukan. Bajingan, bagaimana kamu bisa memberikan kekuatanmu padanya? Raung salah satu ahli. Dia terbang mengitari pewaris bintang 9 dan menebaskan pedangnya ke arah Longchen. Meskipun orang itu sangat marah, serangannya sangat berhati-hati. Pedangki melonjak, tapi dia buru-buru mundur, takut serangan balik Longchen. Ledakan. Pedangki itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Serangan seperti itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya seperti yang dia harapkan? Ketika yang lain melihat bahwa pewaris bintang 9 tidak bergerak sama sekali, mereka menduga bahwa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan menyerang mereka. Gemuruh. Dengan demikian, semua ahli lainnya bergerak. Pedangki memenuhi udara, dan bayangan pedang memenuhi langit. Serangan mereka seperti air terjun. Sekelompok sampah. Kamu tidak memiliki kekuatan dan hanya tahu bagaimana meluncurkan serangan diam-diam. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku secara langsung. Apakah kamu layak disebut jenius? Terlahir biasa-biasa saja. Cibir Longchen. Longchen membuka tangannya, dan blutkinya melonjak ke langit. Tanda naga muncul, membentuk perisai berwarna darah. Ini adalah langkah yang dia curi dari para ahli ras yang berdaulat. Meskipun dia hanya menggores permukaan dari gerakan ini, dia dapat memblokirnya dengan mudah dengan mengandalkan kekuatan vitalitasnya yang kuat dan fakta bahwa orang-orang ini hanya berani menyerang dari jarak jauh dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Boom, boom, boom. Satu serangan demi satu mendarat diperisai berwarna darah dan meledak. Saat ini, Longchen perlu membeli lebih banyak waktu agar energi ahli ras yang berdaulat memasuki tubuhnya dan mempercepat kemajuannya. Waktu adalah hal yang paling berharga baginya saat ini. Setiap waktu yang dia peroleh akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan peluangnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, langkah kaki pewaris bintang sembilan mendekat. Tidak ada yang menghalanginya, dan dia dengan cepat tiba di depan Longchen. Sosoknya yang lambat tiba-tiba berubah, dan dia melangkah ke udara. Diagram tujuh bintang di belakangnya menyala, dan dia menghancurkan tombaknya ke arah Longchen seperti tongkat. Pewaris bintang sembilan menyerang seperti kilat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia melepaskan rentetan serangan sengit. Tombaknya bengkok di bawah kekuatan serangannya yang luar biasa. Longchen tidak berani gegabuh menghadapi serangan sengit pewaris bintang sembilan. Harus diketahui bahwa dia bukan ahli ras yang berdaulat. Pewaris bintang sembilan tidak memiliki surat wasiat atau jiwa. Dia adalah produk dari Tau Surgawi, dan dia tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika dia harus mengatakan bahwa dia memiliki surat wasiat, maka keinginannya adalah untuk menghancurkan Longchen dengan segala cara. Berdengung Bila petir muncul di tangan Longchen, dan dia juga menggabungkan lima bentuk. Ledakan Bila petir di tangan Longchen meledak sekali lagi, jika tombak ini ada di tangan pemilik aslinya, Longchen akan dapat dengan mudah memblokirnya. Namun, sekarang tombak ini ada di tangan pewaris bintang sembilan, dengan dukungan kekuatan bintang, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, senjata suci hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya di tangan para orang suci. Bahkan para jenius surgawi terkuat hanya akan bisa menggunakannya. Namun, dengan dukungan energi kesengsaraan surgawi pewaris bintang sembilan, aura suci senjata dewa ini sepenuhnya diaktifkan. Itu tak terbendung, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada tombak ahli ras naga. Bila petir Longchen meledak, dan tombak itu menghantam kepala Longchen seperti pisau panas menembus mentega. Longchen sepertinya sudah siap. Saat itu mendarat di tangannya, sebuah tangan yang dipenuhi bintang meraih ujung lain dari tombak itu. Berdengung Setelah diblokir oleh bilah petir, kekuatan tombak itu berkurang secara mayoritas. Longchen memegangnya dengan kuat, dan tidak terluka sedikitpun. Begitu dia meraihnya, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya melonjak, dan tombak itu menyala sekali lagi. Awalnya, hanya empat bintang yang menyala di tombak. Sekarang Longchen meraihnya, bintang kelima menyala, diikuti bintang ke enam. RUMBLE Tombak itu terus-menerus bergetar di tangan Longchen dan pewaris bintang sembilan. Auranya seperti gunung berapi yang menyala, meletus dengan gila-gilaan. Aura suci yang mengamuk itu menyebabkan hati para ahli yang hadir bergetar. Senjata Sein yang kuat bergetar tanpa henti di bawah pengaruh kekuatan keduanya. Semua orang sepertinya mendengar artifak spirit di dalam Sein Weapon meraum dan meratap. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan keduanya dan berjuang tanpa henti. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Teriak Luo Changsheng. Dia adalah orang pertama yang keluar biaya. Dengan dia memimpin, yang lain juga mulai menyerang. Namun, beberapa dari mereka berhati-hati. Mereka hanya menyerang, tetapi mereka malah mundur. Berdengung. Tepat pada saat ini, bintang ketujuh ditombak menyala. Sepertinya tombak itu telah mengumpulkan tujuh matahari. Akhirnya, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Senjata suci itu meledak, dan lingkaran cahaya besar melahap langit dan bumi. Bab 4680. PFFT. PFFT. Ledakan senjata suci tidak hanya mengandung energi senjata suci itu sendiri, tetapi juga energi longchen dan bintang pewaris bintang sembilan. Ledakan ini benar-benar menghancurkan dunia. Para ahli yang mengira mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang longchen hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang besar mengubah warna dunia. Tanah di bawah kaki mereka direduksi menjadi kehampaan. Bahkan orang-orang yang bertempur di luar kesengsaraan surgawi tanpa ampun diterbangkan. Untuk sesaat, dunia diam. Orang-orang hanya bisa mendengar ratapan grendao dan detak jantung mereka sendiri. Ledakan. Ledakan. Segera setelah itu, mereka mendengar suara tabrakan keras. Area retakan yang luas muncul di kehampaan. Kemudian, mereka melihat dua lautan bintang bertabrakan. Apa? Ketika penglihatan orang pulih, mereka melihat longchen dan pewaris bintang sembilan bertarung dengan intens. Keduanya melambaikan tangan, menyebabkan aliran sungai bintang. Aura mereka bisa melahap gunung dan sungai. Pada saat ini, ahli berdaulat di belakang longchen telah menghilang. Dia telah memberikan semua kekuatannya kepada longchen. Ledakan. Tinju ahli waris bintang sembilan mendarat di bahu longchen. Bahu longchen berantakan. Bahkan sisik merahnya tidak mampu memblokir pukulan pewaris bintang sembilan. Dor. Pada saat yang sama, tinju longchen mendarat di dagu pewaris bintang sembilan. Dagu pewaris bintang sembilan itu meledak. Tidak ada darah, tapi rune petir tak berujung terbang keluar. Begitu rune petir itu terbang keluar, mereka dimakan oleh naga petir. Begitu mereka selesai melahap rune petir, mereka menjentikan ekornya dan menghilang dari dunia ini. Sepertinya mereka tidak pernah muncul. Ledakan. PFFT. Longchen dan pewaris bintang sembilan bertarung dalam pertempuran berdarah. Pewaris bintang sembilan memiliki tujuh bintang di belakangnya, sementara longchen memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Rasanya langit dan bumi akan meledak dari mereka berdua. Begitu mereka bersentuhan, longchen berlumuran darah. Kekuatan pewaris bintang sembilan mengamuk dan tak terbendung. Longchen mengutuk di dalam. Jika bukan karena ahli yang berdaulat menuangkan semua kekuatan petirnya ke dalam tubuhnya dan memperkuatnya, dia tidak akan mampu memblokir pewaris bintang sembilan. Tanpa batasan tahap bela diri, aura pewaris bintang sembilan bahkan lebih menakutkan. Untungnya, Longchen telah melawan pewaris bintang sembilan sebelumnya dan memiliki pemahaman tertentu tentang serangannya. Kemampuan kesengsaraan surgawi untuk menyalin tidak terbatas. Pewaris bintang sembilan yang bisa ditiru adalah yang Longchen kenal. Itulah mengapa Longchen tidak takut bahkan dihadapan pewaris bintang sembilan yang lebih kuat. Longchen melawan pewaris bintang sembilan. Keduanya menggunakan jalur ofensif yang paling sengit dan paling mendominasi. Mereka hanya menyerang dan tidak bertahan. Masing-masing dari mereka menukar luka dengan luka, nyawa ganti nyawa. Darah terciprat ke langit, dan rune memenuhi udara. Itu adalah pertempuran yang sangat intens. Para ahli yang mengalami kesengsaraan didorong ke tepi medan perang oleh kekuatan mengamuk ini. Hanya ada satu karakter utama di medan perang, Longchen. Saat ini, mereka tidak lagi ingin cemburu pada Longchen. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan pewaris bintang sembilan. Mungkinkah Longchen juga pewaris bintang sembilan? Murid Valendainite mau tidak mau bertanya. Alasan dia dan Yuzihao begitu takut adalah karena mereka memiliki karma dengan pewaris bintang sembilan. Tuhan mereka telah memperingatkan mereka bahwa jika pewaris bintang sembilan muncul dalam kesengsaraan surgawi, mereka akan memiliki peluang kematian 90 persen. Murid-murid Yuzihao dan Valendainite juga telah mendengar tentang sesama murid yang telah meninggal secara mengenaskan dalam kesengsaraan surgawi. Tanpa kecuali, semua murid itu telah bertemu dengan pewaris bintang sembilan. Alasan mereka begitu takut adalah karena ini. Mereka mengira bahwa pewaris bintang sembilan telah dipanggil oleh karma mereka. Mereka tidak mengira Longchen yang memanggilnya. Akibatnya, murid-murid Valendainite mulai curiga ada masalah dengan Longchen. Jika Longchen juga pewaris bintang sembilan, itu akan menjadi masalah besar. Saya mendengar bahwa Longchen menggunakan seni cakrawala Bimasakti yang rusak untuk belajar di Akademi Surga Numinous. Dia memperbaiki jalannya yang rusak selangkah demi selangkah dan memulihkan kejayaan galaksi Bimasakti. Rumornya adalah bahwa seni cakrawala Bimasakti Sein Soverein adalah evolusi dari seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Saya tidak menyangka karma seperti itu akan memanggil pewaris bintang sembilan, kata seseorang. Aku tidak menyangka dia akan memanggil keberadaan legendaris. Namun, jelas bahwa energi astralnya lebih rendah dari pewaris bintang sembilan. Terus terang, perbedaan antara yang asli dan yang ditingkatkan sangat besar, kata seseorang. Longchen bertarung sengit melawan pewaris bintang sembilan. Meskipun Longchen melawan balik dengan kekuatan penuhnya, mereka dapat melihat bahwa dia ditekan oleh pewaris bintang sembilan. Masih ada perbedaan tertentu dalam energi astral mereka. Jadi begitu. Mendengar penjelasan ini, murid-murid Yu Zihau dan Valen Dainait santai. Jika Longchen benar-benar pewaris bintang sembilan, maka itu akan sedikit menakutkan. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Di antara monster-monster ini, ada beberapa yang sangat berpengetahuan. Lagi pula, Akademi Numinous Heaven adalah Akademi nomor satu, dan Longchen adalah orang paling terkenal di Akademi. Itu normal baginya untuk memiliki beberapa, rahasia, yang diketahui orang lain. Ada banyak ahli di sini, dan Longchen sengaja memperkuat manifestasi astralnya untuk menyembunyikan karakteristik khusus armor pertempuran bintang tujuh. Dibandingkan dengan tujuh bintang murni pewaris sembilan bintang, cincin ilahi dan lautan bintangnya sangat kontras. Dengan begitu, akan sulit bagi orang lain untuk menghubungkannya dengan pewaris bintang sembilan. Terlebih lagi, memperkuat manifestasinya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Namun, pewaris bintang sembilan itu terlalu kuat. Longchen hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Dia masih ditekan sebagian besar waktu. Untungnya, senjata pewaris bintang sembilan telah dihancurkan olehnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum Efil Moon kembali. Hal yang paling sulit bagi Longchen adalah saat melawan pewaris bintang sembilan, dia harus terus waspada untuk menghindari penyergapan oleh Luo Changsheng dan yang lainnya. Saat ini, dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran gesekan. Dia tidak takut luka ringan karena dia memiliki ruang kekacauan utama, dan dia bisa pulih dengan cepat. Tetapi jika dia terluka parah, Luo Changsheng dan yang lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk mengeroyoknya. Itulah yang paling dia khawatirkan. Kebenarannya persis seperti yang dipikirkan Longchen. Apakah itu Luo Changsheng, Yin Jiu Sang, Neterward Dragon Tensou, Yu Zihau, atau para ahli lainnya, mereka semua diam-diam bersiap. Selama ada kesempatan, mereka akan menyerang kapan saja. Selain itu, ada banyak orang di sini yang terbungkus petir. Mereka tidak mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya, juga tidak mengungkapkan sedikitpun aura. Gemuruh. Tiba-tiba, mulut besar muncul entah dari mana. Mulut itu menutupi seluruh langit, melahap jutaan dan jutaan mil ruang angkasa. Guo Randhan yang lainnya sedang bertarung di luar ketika mereka tiba-tiba melihat mulut besar melahap semua makhluk hidup dalam kesusahan surgawi. Terima kasih telah menonton!